Jokowi, Senin, 2 Oktober 2023 Sebelumnya, Jokowi membocorkan tarif KCJB itu, tetapi hingga kini belum diputuskan atau ditentukan secara resmi, sehingga masyarakat masih bisa untuk menjajal kereta cepat tersebut secara gratis hingga beberapa hari. Dengan belum ditentukannya tarif resmi KCJB itu, kata Jokowi, maka penggunaan kereta cepat secara gratis tersebut diperpanjang hingga pertengahan Oktober 2023 mendatang, besaran tarif yang akan segera diputuskan tampaknya sebanding dengan fasilitas, kecepatan, dan kenyamanan kereta cepat tersebut, bahkan Jokowi yang sudah tiga kali mencoba pun terus memuji soal kenyamanan KCJB ini. Lalu siap, Kak? Lalu siap, Pak? Lalu siap. Nah, oke. Lalu siap. Gimana rasanya, Pak? Biasakan sudah tiga kali, rasanya sama, cepat, nyaman. Dan 29 milik dari stasiun Alim ke stasiun Adelara, sama. Dua kali 29 milik. Untuk tarif nanti segera kita putuskan, tapi kurang lebih antara 250 sampai 350, kurang lebih. Dan ini kita perpanjang atau gratisnya kira-kira sampai pertengahan bulan. Dengan tarif itu akan untung kira-kira kapan pak target? Untungannya karena biayanya kan cepat membengkak ya Pak Ida dan ada penjaminan dari APBN. Nanti ditanyakan ke HDC, teknis seperti itu ditanyakan ke HDC. Tapi target dari pemerintah mungkin Pak? Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi masa itu di situ. Untung dan rupiah. MRT ya, saya tahu semuanya. MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu 800 miliar. Itu baru jalur, satu jalur pendek. Nanti semakin panjang itu juga fungsi pemerintah. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan transportasi masa sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi. Naik kendaraan pribadi. Di semua negara yang seperti itu, LRT yang dicubat pencek. Hanya kita mempunyai skim yang berbeda-beda. MRT dari Jepang, kendaraan juga Jepang. Konstruksi juga Jepang. LRT semuanya dari dalam, dari INKA, dari WIKA, kereta Jepang. Beda lagi, skimnya. Jadi itu berbeda-beda. Pak, kemungkinan dari APBR, Pak? Itu IAN, terus kita usahakan. Mengintegrasikan kereta cepat. LRT, dengan MRT, dengan Transjakarta, dengan modal transkervasi bandara. Semuanya, dengan KRL, semuanya. Plus, kemarin kita lihat di pameran, moden dengan moda aplikasi. Setelah tiga kali naik ini, apa ada evaluasi lebih lanjut gitu, Pak? Untuk antara ini nggak ada. Pak, terkait dengan nasib Argo Pahrayangan, Pak? Pak, terkait dengan nasib Argo Pahrayangan, gimana? Apakah terkait dengan Argo Pahrayangan? Bagaimana, Pak? Ya, tetap nanti yang diberikan, Pak. Masyarakat itu diberi banyak pilihan. Masyarakat diberi banyak opsi. Kilih ini, kilih ini, kilih ini, ini yang baik. Semakin banyak, termasuk kayak jalan juga sama. Mau lewat jalan yang nasional, silakan. Mau lewat yang tos, silakan. Terkait dengan studi Surabaya, bagaimana, Pak? Masyarakat ini bisa dipesan oleh masyarakat, Pak. Setelah dihasilkan, sudah bisa digunakan oleh masyarakat pemerintah. Tadi gajah sampaikan, masih gratis sampai pertengahan bulan. Setelah itu, nanti diputuskan bayarnya berapa? Terkait dengan kereta cepat. Tadi gajah dari APBN, Pak. Gimana, Pak? Tadi gajah dari APBN. Tanyakan, Bu Menteri Keuangan. Patut kait dengan kereta cepat. Terkait dengan kereta 1 dan juga kereta 8. Untuk bisnis kelasnya ada di kereta 1 dan ekonomi premium ada di kereta 2 sampai di kereta 8. Untuk totalnya sendiri, first kelasnya ada 18 kursi. Untuk bisnis kelas ada 28 kursi dan juga ekonomi premium ada 555. Jadi totalnya ada 600. Fasilitasnya masing-masing pembedanya apa? Untuk tempat duduknya sendiri, untuk transformasinya. Kalau di first kelasnya ada tempat duduknya 21. Kalau di bisnis kelas, tempat duduknya 22. Kalau di ekonomi premium, 23. Untuk fasilitas lanjutannya, seperti apa, nanti akan dijelaskan lagi. Oleh rumah kasih. Terima kasih telah menonton!